Selalu konferensi Meja Bundar digelar dan selengkapnya kami rangkum dalam Today's History. 23 Agustus 1949, konferensi Meja Bundar atau KMB resmi dibuka di Riedelzau, Den Haag, Belanda. Belanda mendapat kecamanan dari dunia internasional karena berusaha menekan kemerdekaan Indonesia. Belanda dan Indonesia kemudian sepakat menyelesaikannya secara diplomasi dan salah satunya dengan menyelenggarakan KMB. Konferensi ini berlangsung hingga 2 November 1949. KMB dihadiri Perdana Menteri Belanda W. Dres dan Muhammad Hatta sebagai wakil Indonesia. Salah satu isu dari KMB adalah serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat kecuali wilayah Papua bagian Barat. Dan pada 27 Desember 1949, pemerintahan sementara dilantik dan membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Dan Soekarno menjadi presidennya serta Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Konferensi Meja Bundar saya masih ingat ini adalah pelajaran, salah satu pelajaran yang dimasukkan di bagian sejarah. Dan pada ujian selalu ditanya tuh KMB, Indonesia Serikat. Dan pada saat itu kalau misalnya untuk urusan sejarah, pelajaran sejarah karena gulunya pasti tuh... Enggak lah gurunya. Jadi kamu artinya bisa ngerjain atau enggak? Takut. Kalau misalnya belajarnya, belajarnya SKS. Siapa nama gurunya? Aduh. Jangan sebut nama, jangan sebut nama. Banyak Indonesia namanya. Nama Indonesia itu banyak loh. Benar, tapi saya mengerti banget itu kenapa dulu guru-guru itu agak streng ya kan. Biar kita mengerti namanya sejarah Indonesia. Sejarah kan penting sekali. Iya, benar sekali. Konferensi Meja Bundar ini kan termasuk salah satu kegiatan penting dalam sejarah Indonesia. Dalam kemerdekaannya dengan campur tangan Belanda ini salah satu penting ya. Benar. Setuju.